Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BNF yang dimuliakan oleh Allah Pada bulan ramadhan ini Saya akan berbagi skapur sirih mengenai Pentingnya pemberian asli eksklusif bagi kehidupan bayi Dalam perspektif Islam dan sains Serta tips menjalankan ibadah puasa bagi ibu menyusui Puji dan syukur Marilah kita penjatkan kepada Allah Yang sudah memberi nikmat berupa kesehatan hingga hari ini Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Perkenankan saya Balkis Afifah Ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran Yang maknanya begitu mendalam Mengenai perintah menyusui Seperti yang kita ketahui Bahwa menyusui adalah fitrah dari seorang ibu kepada bayinya Dan asli merupakan hak setiap insan yang terlahir ke dunia Perintah menyusui jelas ditegaskan dalam Al-Quran Yakni pada surat Al-Baqarah ayat 233 Yang berbunyi Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan Dan kewajiban ayah memberi nafkah, makan, dan bagaian kepada para ibu dengan cara yang makruk Sahabat PNF yang terhormat Dalam syariat Islam Menyusui pada hakikatnya adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah lewat sang ibu Dan menyusui sebaiknya diniatkan untuk ibadah Keutamaan menyusui langsung dan asli sebagai nutrisi terbaik bagi bayi adalah Pertama, asli memberikan kekebalan tubuh yang optimal untuk bayi Asli mengandung antibody, anti-alergi, DHA, protein, growth factor, dan lain-lain Sehingga asli menjadi pelindung dari berbagai penyakit Seperti gangguan pencernaan, kematian bayi mendadak, eksema atau penyakit kulit, dan alergi makanan Yang kedua, asli mengandung zat hidup serta komposisinya dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan bayi Para peneliti menemukan fakta bahwa ketika bayi sakit Ia akan memberikan sinyal melalui air liurnya kepada tubuh ibu Asli yang keluar pun akan mengandung antibody yang spesifik untuk melawan penyakit tersebut Nah, begitu pula ketika ibu sakit, tubuh ibu akan memproduksi asli dengan kandungan antibody lebih banyak Lalu menyalurkannya kepada si kecil sebagai proteksi Yang ketiga adalah menurunkan resiko pilih-pilih makanan Dengan memberikan asli eksklusif dan ibu terbiasa makan makanan yang beragam Pembuat bayi dapat mencicipi berbagai rasa makanan lewat asli Yang keempat, asli sebagai sarana untuk meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi Artikel penelitian yang berjudul Relationship between perceived milk supply and exclusive breastfeeding during the first 6 months pospartum Menyebutkan bahwa Ibu pospartum yang memberikan asli pada bayinya secara skin to skin Dapat meningkatkan produksi asli dan membangun ikatan atau bonding ibu dan anak semakin kuat Dalam proses menyusui inilah terjadi hubungan batin yang sangat indah dan semakin kuat Terpenuhnya akan rasa kasih sayang dan rasa aman kepada anak Yang kelima, asli sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak Berdasarkan kelipian yang dilakukan oleh Kyo Min Kim dan J. Won Choi tahun 2020 Berjudul The Relationship between Breastfeeding and Cognitive Function in Children from Childhood to School Menyebutkan bahwa Perkembangan kognitif atau kecerdasan anak yang mendapatkan asli dengan durasi yang cukup Terlihat lebih tinggi dari anak yang tidak mendapatkan asli Yang keenam Proses menyusui dapat menetan tingkat stres pada ibu Yaitu mencegah baby blues dan depresi Yang ketujuh Ibu menyusui memiliki resiko mengalami kanker payudara dan rahim lebih kecil Dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui atau tidak disusukan Sahabat TNF dimanapun berada Dalam bulan ramadhan bagi seorang ibu menyusui sering berada pada situasi yang dilematis Untuk tetap melaksanakan ibadah puasa atau tidak Nah, di dalam hukum Islam sebenarnya ibu menyusui boleh untuk tidak berpuasa Sebagai gantinya ibu dapat membayar figyah Yang pertama adalah jaga hidrasi Minum air mineral 3 liter di antara berbuka dan sahur Untuk mendapatkan asupan cairan yang hilang saat puasa Yang kedua adalah konsumsi makanan bernutrisi saat sahur Yang ketiga jaga asupan makanan saat berbuka puasa Yang keempat konsumsi suplemen tambahan Yang kelima perhatikan kondisi bayi Sahabat TNF yang dimuliakan oleh Allah Demikianlah dalam rangkaian skapur seri bulan ramadhan Semoga bermanfaat bagi kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!